Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi Hal yang sangat-sangat penting Saya berharap Ini bisa Menyadarkanmu Atau paling tidak Membantumu Saat dekat Dengan seorang pria Jadi Saya minta maaf Kalau mungkin Ini terdengar agak kasar Di telingamu Atau mungkin Ini agak Menyakitkan perasaanmu Tapi ini penting Supaya kamu Jangan dirugikan Saya sedang coba Ngebantu Supaya teman-teman cewek Tidak dirugikan Tidak dimanfaatkan Dan supaya kamu Jangan kecewa Ya Lima Kebodohan wanita Yang Saat dekat Dengan seorang pria Sekali lagi Lima Kebodohan wanita Saat dekat Dengan seorang pria Jadi teman-teman cewek Saya berharap Ini bisa kamu Mengerti Dan ini Bisa Membantumu Oke Yang pertama Mudah sekali Mudah sekali Dirayu Saya jujur Satu kali Saya terkejut Ketika saya Saya buat Di penspeknya saya Saya bilang begini Saya tidak percaya Cinta Pada Pandangan pertama Karena kalau Pada pandangan pertama Kita belum kenal dia Belum kenal karakternya Belum kenal masa lalunya Belum kenal keluarganya Belum kenal sifatnya Nah pertanyaannya begini Bagaimana mungkin Kita mencintai Orang yang kita Tidak kenal Kan aneh Kalau kita mencintai Orang yang kita kenal Itu Logis Nah saya buat begitu Di Penspeknya saya Di komen lah Sama seorang cewek Dia bilang Saya tidak setuju Katanya Lalu dia Dia ngomong Saya sering kali Beberapa kali Saya ketemu cowok Jam 5 sore Atau jam 6 sore Katanya Saya ketemu cowok Jam 5 sore Kami kemudian Pacaran Jam 6 Sorenya Jadi 1 jam kemudian Mereka pacaran Mereka pacaran Saya dengar itu Shock banget Terkejut Seterkejut Kejutnya Lalu Saya penasaran Saya cek lah Profilnya dia Aduh Berantakan Tatoan lah Pergaulannya lah Gimana Oh berantakan Berantakan banget Jadi Cewek Yang seperti ini Percayalah Terlalu mudah Untuk dimanfaatkan Atau dipermainkan Jadi Yang pertama adalah Mudah dirayu Bisa saja cewek tadi Begitu dirayu Satu kali Langsung kelepak-lepak Jadi Dalam waktu 1 jam Berhasil Menaklukkan Hatinya Jadi Teman-teman cewek Jangan Lakukan Kebodohan itu Jangan Jadi cewek Yang mudah dirayu Saya beritahu ya Kalau Kamu Terlalu mudah Didapatkan Maka Kamu Akan Sangat mudah Dilepaskan Atau Kasarnya Minta maaf ya Akan terlalu mudah Untuk Dicampakkan Karena apa Mudah Gampangan Didapat Ya jadi Sekali lagi Jangan jadi cewek yang mudah dirayu Supaya Imagemu Tidak murahan Di matanya dia Itu yang Pertama Yang kedua Terlalu mudah Percaya Begitu Begitu Kamu Digombalin Kamulah Bidadariku Kamulah Matahariku Kamu Mirip Banget Dengan Ibuku Kamu itu Yang terbaik Kamu itu Idaman saya Banget Begitu Dicerca Dengan Kata-kata Begitu Langsung Percaya Langsung Percaya Langsung Jadian Langsung Jalan Coba perhatikan itu Makanya Berapa banyak Kemudian Yang saya Konseling Ada yang SMA Ada yang Kuliah Minta maaf Akhirnya apa Hamil Di luar nikah Karena apa Terlalu mudah Percaya Terlalu mudah Makan Omongan Ingat ya Jadilah Realistis Semua Butuh Proses Ada Prosesnya Hargai proses Mi Instant Itu ada Prosesnya Dibuka Dulu Direndam Taruh Bumbunya Baru Dimakan Ada Prosesnya Nah Kamu Langsung Percaya Langsung Ini Ya Janganlah Ya Itu Kemuduhan Namanya Itu Yang Kedua Yang Ketiga Ini Yang Paling Parah Yang Seringkali Saya Ketemuin Saya Konseling Yang Ketiga Adalah Mudah Jatuh Cinta Parah Parah Nya Adalah Parah Nya Adalah Karena Ganteng Langsung Jatuh Cinta Karena Berduit Langsung Jatuh Cinta Jadi Perasaannya Gampang Diaduk Hanya Karena Orang Itu Ganteng Perasaannya Gampang Diaduk Hanya Karena Orang Itu Berduit Nah Saya Beritahu Ya Kalau Terlalu Gampang Kamu Jatuh Cinta Maka Di Mata Si Pria Itu Apalagi Kalau Pria Itu Pria Hidung Belang Ganteng Tapi Hidung Belang Kaya Tapi Hidung Belang Begitu Kamu Mudah Jatuh Cinta Sama Dia Oh Langsung Dia Berpikir Oh Ini Mangsa Ini Oh Ini Yang Gampang Dipermainkan Karena Apa Kebodohan Ya Jadi Jangan Di Drive Di Drive Oleh Perasaan Hanya Karena Dia Ganteng Langsung Perasaan Meleleh Jangan Di Drive Oleh Perasaan Jadilah Realistis Supaya Supaya Di matanya Kamu Kamu Minta Maaf Kamu Bukan Perempuan Yang Murah Jadi Muda Jatuh Cinta Itu Sebuah Kebodohan Ya Itu Yang Ketiga Yang Keempat Tidak Logis Apa artinya Tidak Logis Tidak Realistis Hanya Mengikuti Perasaannya Jujur Jujur Banyak Saya Tidak Tau Berapa Banyak Sudah Saya Counseling Teruntuk Untuk Mereka Yang Masih Muda Sema Bahkan Kuliah Bayangin Dia Bisa Bisanya Jatuh Cinta Tidak Realistis Tidak Logis Dia Jatuh Cinta Ke Suaminya Orang Suaminya Orang Beristri Ada Anak-anaknya Dan dia bilang Dia cinta Ada juga Saya Satu kali Terima chat Dari Anak SMP Kali ya Anak SMP Dia pake seragam Dia bilang Pak Kasih Solusi Pak Saya kira Solusi apa Entah Ada masalah Di keluarganya Entah ada masalah Di sekolahnya Kasih solusi Pak Terus saya bilang Solusi apa Saya Lagi LDRan Sama pacar Saya Saya denger itu Langsung Saya ngamuk Saya bilang Kamu sekolah Dulu Jadi Berhasil Banggain Orang tuamu Bayangin Kencing aja Belum lurus Udah ngomong Galau-galau Karena LDRan Bayang Karena apa Didrive Oleh Perasaan Berapa Banyak Rusak Generasi Muda Karena Didrive Oleh Perasaan Tidak Realistis Nah Saya mendorong Teman-teman Cewek Please 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 Jadilah Realistis Jangan Didrive Oleh Perasaanmu Nanti Kamu Akan Jatuh 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 Dan Jatuh Dan Minta maaf Itu Sebuah Kebodohan Jadilah Realistis Kalau dia Suami orang Salah itu Gak bener Kalau dia udah punya pacar Salah Gak denger Stop Perasaanmu Ya Terus kemudian Kalau baru ketemu Pelajari dulu Jangan langsung Oh iya cinta saya Itu gak realistis Stop Yang begituan Supaya apa Supaya kamu Jangan dirugikan Ya Itu yang keempat Dan yang terakhir Kebodohan Wanita Saat dekat Dengan seorang pria Adalah Si wanita Tersebut Saya gak sebut Kamu Tapi Siapa deh Terserah Yang merasa aja lah Si wanita Tersebut Cuek Cuek Terhadap Nasehat Baik Nasehat Dari temannya Nasehat Dari sahabatnya Nasehat Dari keluarganya Udah dinasehatin Jangan kamu dekat Sama si dia Jangan kamu Waktunya sekolah dulu Waktunya kuliah dulu Jangan deh Kayaknya itu orang Gak bener Udah dinasehatin Kamu Dekat aja dulu Kamu pelajari aja dulu Jangan dulu Buka hati Tapi bebal Gak peduli Ya udah Sikat aja Akhirnya apa Minta maaf Kamu jadi dimanfaatin Kamu jadi dikerjain Karena apa Kamu cuek Terhadap Nasehat Orang hebat Itu mendengarkan Nasehat Apalagi Nasehat itu Membangun Jadi teman-teman Cewek Dengarkanlah Nasehat Kalau nasehat Nasehat itu Membangun Dengarkan Nasehat Kalau nasehat itu Menegurmu Apalagi Nasehat itu Dari keluargamu Supaya apa Supaya kamu Jangan jatuh Ke lembah Jurang Yang begitu Dalam Oke Nah saya berharap Lima ini Minta maaf ya Lima kebodohan ini Tidak kamu ulang lagi Supaya kamu Jangan dicap Perempuan yang Murah Ya Oke Jadikan ini Pembelajaran Ya Saya percaya Kamu adalah Perempuan yang terbaik Layak mendapatkan Pasangan yang terbaik Tetap semangat Hari ini Hari yang luar biasa Hari penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan Gabresyo